Terima kasih. 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 Presiden Tiga Prada Ini sudah final Pak Jokowi sudah melakukan ratasnya Rapat terbatas Itu sudah final Pemilu sudah ditetapkan Sekarang kita fokusnya Kami selaku proyek ini mendukung Pada Pak Jokowi ini Bagaimana akan menekan angka inflasi Minyak goreng Minyak goreng ini kenapa bisa kemarin itu Bisa sampai naik tinggi Berarti tak tak kelola Apakah Pak Jokowi dulu Ketika saat kami proyek pertama Saat di melakukan Teks Agnes di Semarang Pak Jokowi pernah Kita itu negara Indonesia Mosok Yang namanya apa Garam aja harus impor Kedele impor Nah ini ada tata kelola yang Yang salah Yang tidak pas Maka ini apakah ada Suatu mafia Apakah ada kepentingan pejabat-pejabat Yang kepentingan pribadi Tidak mempentingkan kebandingan negara Atau memang ada Sesuatu oligarya Atau sesuatu Kelongkop-kelong tertentu Pengusaha tertentu Yang memang tidak menginginkan Sebuah negara ini Bisa baik berjalan Sesuai dengan real Tata ekonomi Ya karena apa Perlu permasalahan ketahui bahwa Inflasi ini dikarenakan Kalau menurut teori Mesti ada suatu Permintaan pasar yang Tinggi dengan pengadaan Barang dan jasa Atau Uang beredar dimasukkan Terlalu banyak Atau Yang ketiga ini Yang paling berkenaan adalah Potensi luar negeri Ya disadari kenapa Minyak goreng Itu tinggi Ya karena permintaan CPO dunia Juga meroket Yang kedua Kenapa Pertamak itu bisa naik Ya karena memang Pasar mentah Atau minyak mentah Dunia itu mengalami Kenaikan perberenya Jadi berbanding lurus ya Terus selanjutnya Hubungannya dengan Kenapa gejolak di Kawasan Asia-Asia Eropa Maupun Amerika Ya karena ada gejolak Perang antara Ukraina Dan Rusia Ini juga akan Akan Mengaruhi Dampak Dampak Distribusi Akan barang Dan jasa Dan akan Tiap negara Akan melakukan Damping Pelindungan Bahkan akan Mencegah Dan maka Saya berharap Kami selaku Projek itu Saya tetap Melakukan yang namanya Save Pak Jokowi Sampai tahun 2024 Ya karena ini Ya itu pemilu Contohnya ketika Kita berpikir Selain kita di Pengadilan Umpamanya kita Perang Randing Antara Pengacara Dua pihak itu Ketika Hakim Iswah Sudah Mewonis Ya itulah Putusan Kita jodil Akui Terus bagi putusan Dan nanti Ada banding Dan demikian juga Sampai tahun 2024 Ya kita Dorong Karena Pak Jokowi Sudah tidak Kalau sudah jadi Bukan golongannya Lagi Dia sudah tidak Tapi dia Memimpin bangsa Negara ini Dia sebagai Nakoda Ibarat negara Indonesia Dan perahu Agar berjalan Sampai ketepian itu Sampai 2020 Nawa Cita Jokowi Berjalan Dan Cita-Cita Jokowi Bisa berjalan Dan tetap Setiap di garis rakyat Nah janji-janji Pak Jokowi ini Kita sebagai Projok Harus mendukungnya Kemudian Himboannya Kepada pemerintah Mungkin Bapak bisa Menyampaikan ya Untuk Kedepannya ini Karena ini juga Mendekati lebaran Pak Otomatis ini Semua harga-harga ini Diperkirakan Akan melambung tinggi Itu melihat dari Persetiap tahun Kejadiannya itu Pak Kan itu Apalagi ini sudah Dimulai dengan harga Minyak yang tinggi itu Pak Nah terkait dengan Adanya kemarin Pemerintah Pernah menghimbau juga Kepada pedagang Para pedagang minyak ini Untuk menaikkan harga Maksudnya Apa namanya itu Menjual harga minyak ini Sesuai standar Gimana Pak? Ya Ini kan kemarin Ada kebijakan Dari perdagangan ini Dinas Apa Kementerian perdagangan Itu melakukan Apa yang Artinya melepas Artinya Harga ecaran tertinggi Dicabut Ya kemarin kan Sekitar Bulan Januari Apa 2022 itu kan Menteri Lufti itu Melakukan yang namanya HIT Harga ecaran tertinggi Untuk minyak goreng itu Kalau curah itu 12 Kalau kemasan yang bagus Premium itu 14.000 Itu Akhirnya itu membahas Sebetulnya tujuannya Pak Lufti bagus Bahwa segala sesuatu itu Yang nilainya Kebutuhan pokok itu Akan dipadak Atau dipis Jadi pemerintah bisa intervensi Tapi kenyataannya Para-para pengusaha Para-para masyarakat Para-para yang punya kepentingan Yang tidak Mempunyai nasional tinggi itu Dia kelihatannya Ada dugaan itu Bisa melakukan Strategi untuk Mempermainkan harga itu Ya bukan Karena Ternyata CPU permintaan Dunia Tinggi Dia akan Mencoba tujuan Mencari keuntungan Untuk kepentingan pribadi Dia akan menimbul Karena kalau dijual Dengan harga HIT yang seperti itu Dia akan Akan rugi Makanya kemarin Setelah ada kelangkaan Harga menaik Tetapi dengan Menteri perdagangan itu Menghapus Harga eceran Ternyata Banyak minyak Langsung bermunculan Tetapi Permintaan pasar Akan menurun Karena harganya Naik Juga tidak Masyarakat tidak bisa Menyemput Maka saya menginginkan Kepada pemerintahan Jokowi ini Juga bisa Menyetabilkan harga Nah karena Dengan menyatabilkan harga ini Masyarakat akan Trust lagi Percaya lagi Kepada Bapak Jokowi Intinya Apa yang menjadi Nawazita Jokowi Bahwa Pak Jokowi Itu setiap Dikaristan Dimana dia adalah Pro rakyat itu Ya harus bisa Membuktikan Nah salah satu Kesempatan ini Di berada terakhir ini Dengan langkah-langkah Yang bagus Satu Pak Jokowi Kemarin Ingin Apa Pengusaha UMKN Yang hubungannya Dengan minyak goreng Dia akan dibantu Dipasok dengan Minyak goreng Agar Stabil Intervensi Dengan melakukan Operasi pasar Ya ini Bagus Tapi yang paling pokok Kebijakan Apapun yang Benar Tidak akan Menjadi suatu Efektif Ketika Di dalam Pemerintahan Jokowi Para menterinya itu Tidak sejalan Dengan apa yang menjadi Kebijakan Pak Jokowi Bilang A Menterinya bilang B Ya tidak bisa Harus Kalau menurut Islam Ada bunyanun Marsus Barisan yang Pak Jokowi A Juga dibawanya Dulu Seharusnya ketika Para menteri Ketika Para Pemangku Kepentingan Baik lembaga negara Apa Yang sifatnya Dari sisi eksekutif Biasanya Kalau Seorang negarawan Dia akan Atas petunjuk Bapak Jokowi Atas petunjuk Presiden Nah ini Komentar sendiri Ketika Apa Dikulian dengan Kemarin Tiga berada Apakah dia sudah Ijin Pak Jokowi Saya tidak tahu Terus sekarang ini Para menteri-menteri Sudah dikatakan Sudah mau Sifat Atau mau melakukan Aksion untuk Pemilu 2004 Mau menyalon presiden Nah ini kan Dia sudah Masih jadi menteri Nah ini kan terjadi Suatu Konflik Kepentingan Sekarang kalau bisa Tuntaskan dulu Sampai tahun 2024 Bagaimana dia Membantu Pak Jokowi Untuk melaksanakan Nawa juta Jokowi Berjalan lancar Apa yang menjadi Janji-janji politik Pak Jokowi Dilaksanakan Dan Didukung Karena dia sebagai menteri Tapi kalau mau Menjabat presiden Ya sekarang harus dimisioner Dia harus mengundurkan diri Gentle Pak saya izin Saya ingin Nanti tahun 2020 Menyalonkan jadi presiden Begitu Salah satu dari empat menteri Itu yang Katakan yang ditanya oleh Pak Jokowi Yang mau minta izin Itu kan Pak Prabowo Ya dia gentle energy Militer Minta apa lagi Sebelum Yang terakhir Pak Mungkin Bapak bisa menjelaskan Tentang 18 tuntutan Mahasiswa yang belum Sampai saat ini Presiden belum Belum menanggapi Apa itu ya Pak Saya kalau melihat Karena saya Ya Pak Jokowi itu kan Orangnya kan apa ya Sulit ditebak Kenapa dia belum bisa menanggapi Ya mungkin Kan Ya tanya Pak Jokowi sendiri Mungkin Pak Jokowi Mungkin Akan mengesip apa ya Dia akan Mau bicara Dia akan Tahu Timing yang tepat Kapan dia mau bicara Kapan mau tegak Mungkin itu yang terbaik Dan dia juga Idetnya Ya Seorang pemimpin yang seperti itulah Ya Pak Ya Kiranya cukup saja ya Pak ya Mungkin nanti malah melibar kemana-mana Ya pada intinya Sikap Tolong disimpulkan lagi Pak Sikap dari projo Projo yang pertama Pertama kami tetap mendukung Pemerintahan Pak Jokowi Karena Kita sebagai lelawan Apalagi Setelah Lebaran nanti Projo Itu akan Menanggakan Rakernas Di Boromudur Tanggal 20 21 22 Di sana Sudah Pak Jokowi Akan hadir Dan tanggal 20 Itu Pelaksanaannya akan Yang pertama itu 20 itu Dengan Pak Ksos Membagi Sepeda Terus Mertanaman Kepada 20 Desa di Daerah Boromudur Tanggal 22 Itu baru Pembukaan Itu nanti kita akan mendengarkan Apa Kata Apa yang menjadi Bidatonya Pak Jokowi Itulah Yang nanti kita menjadi Tolak ukur Bagaimana Projo Kedepan Karena Pak Jokowi Bidatonya Tahunan ya Di saat Rakernas itu Terus di Dikisih-kisihnya Apa Kita sebagai Projo Harus Nanti bisa Mengoperasionalkan Di Di masyarakat Terima kasih Atas gerainnya Bapak Srianto Ahmad Semoga Apa ini menjadi Wacana yang terbaik Bagi masyarakat Membuka Kemudahan Mungkin Perekonomian di Indonesia Ini akan menjadi Stabil di kemudian Hari harapan kita Tentunya seperti itu Para pemirsa Transkormasi TV Dimanapun Anda berada Cukup sudah kita Jumpa kali ini Dengan Pak Srianto Ahmad Dan kita akan jumpa Mungkin di atara Rakernas nanti Pak Selamat malam Waalaikumsalam 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 Selamat menjalankan Ibadah puasa Bagi yang Beratakan Islam